Slovakia mengirim sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina Slovakia telah mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina untuk memperkuat pertahanan angkatan bersenjata negara tersebut melawan Rusia. Perdana Menteri Slovakia pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa negaranya telah menyiapkan sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina untuk melawan agresi Rusia. Eduard Hedger mengatakan saya ingin mengkonfirmasi bahwa Slovakia telah memberikan Ukraina sistem pertahanan udara S-300, bangsa Ukraina dengan berani membela negaranya yang berdaulat atas serangan agresor Rusia. Ini merupakan peristiwa unik di mana sebuah negara produsen senjata seperti Rusia akan coba ditundukkan dengan senjata buatannya sendiri. Apakah ini mungkin akan terjadi? Setidaknya 1.626 warga sipil telah tewas dan 2.267 orang terluka di Ukraina. Menurut perkiraan PBB, dengan angka sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi. Menurut UNHCR, lebih dari 4,3 juta warga Ukraina telah melarikan diri ke negara lain dan jutaan lainnya mengungsi ke negara-negara Eropa Timur. Bagaimana menurut kalian berdaulat ini bakal mempunyai ekologi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!